Lu ngapa tong, lu tau aja lu tong, lu. Anak saya apa tuh? Anak saya, tak? Men tau-tau aja lu cinta-cintaan lu tong, lu. Neng, hidup itu gombalan, neng. Kalau ada laki-laki, neng, kita jalan yun, neng. Ya, gak jauh. Palingan-palingan, taman kota. Belinya sebelah. Kenyang kagak? Berak-berak. Habib minta doanya, biar hati jauh dari kotor. Bisa fokus ibadah sama Allah. Jauh dari kemaksiatan. Selalu ingat sama Allah. Ya, Muka. Sebesar apa cintanya Nabi kepada umat? Di dalam kitab Ta'lim Mut'a'lim. Orang yang bersolawat, manusia bersolawat kepada Nabi itu doa. Apa? Doa. Salawatnya malaikat, ampunan, istighfar, maghfirah. Salawatnya yang Allah sampaikan kepada Nabi itu berupa rahmah. Berupakah sisa? Berupakah sisa? Jadi mau gak mau hari ini, malam ini, kita keluar dari tempat ini, doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Mau gak mau, suka gak suka, kita pulang dari tempat ini, dosa kita pasti akan diampuni oleh Allah. Mau gak mau, suka gak suka, keluar dari tempat ini, Allah curahkan rahmat sebesar-besarnya, sehingga Allah memberikan kita hidayah dengan secara pantas. Amin, ya Rabbah. Ini ngomongin hidayah. Hidayah itu dicari apa ditunggu? Dicari apa ditunggu? Hidayah adanya di mana? Tempat baik. Betul? Tempat orang ibadah, masjid, musallah, majlis ta'lim. Duduk sama orang-orang soleh, duduk sama orang-orang yang berilmu. Hidayah pasti akan datang. Nah sekarang bagaimana hidayah itu akan datang, tapi kita hidupnya begini-gini aja. Semenjak corona, males kita mau ngapa-ngapain. Tadi Habib Bagir juga ngomong masalah rezeki, betul? Rezeki kita siapa yang tanggung? Siapa rezeki kita yang tanggung siapa? Allah yang tanggung. Kalau tadi cacing. Ini tadi ada lagi semut. Nabi, ya Allah, Sulaiman. Tadi kan semut bawa gandum. Betul ya? Masuk ke Kemana? Mulut Bangkong. Satu kata lagi saya tahu. Dari mulut si kodok ini Tapi itu gue ngomong kodok ditangkep gak ya? Dari mulut kodok dikasih ke siapa? Ke siapa? Masuk akal gak? Masuk akal gak? Segitunya rezeki Allah berikan kepada kita. Caci. Mendapatkan rezekinya walaupun dia ada di dalam kedalaman air. Walaupun ada di dalam kedalaman tanah. Satu ekor semut ditanya sama Nabi Sulaiman. Saat gendong gandum, Nabi Sulaiman tanya, Wahai semut, gak berat tuh gandum? Ya berat ya Nabi Allah. Ini gandum, Engkau makan satu butir gandum habisnya berapa lama? Setahun. Setahun habis satu butir, Kita bisa gak makan satu butir beras setahun kenyang? Bisa. Berarti takaran setiap manusia sudah sesuai dengan porsi yang Allah berikan. Betul gak? Terusin dulu nih, Abis ini larinya ke sana-sana. Saat dimana gandum yang dimakan oleh semut, Satu butir gandum selama satu tahun, Nabi Allah Sulaiman menjamin daripada semut tersebut, Wahai semut, Aku pelihara engkau, Dimasukkan ke dalam toples, Dimasukkan satu butir gandum di dalam toples tersebut. Begitu sampai makan waktu satu tahun, Gandumnya masih belum habis. Gandumnya masih belum. Ditanya sama Nabi Allah Sulaiman, Wahai semut, Engkau bilang satu butir gandum habis satu tahun, Sekarang udah satu tahun kok masih ada setengah, Gak dimakan lagi, Kenapa gak dihabisin? Wahai Nabi Allah Sulaiman, Tatkala aku di luar dari ples ini, Aku masih bersandar kepada Allah, Allah akan memberikan rezekiku, Dan pasti Allah akan memberikan kepadaku. Tidak akan pernah mundur dari setiap rezeki yang Allah berikan. Tapi saat ini, Rezekiku ada di tanganmu, Aku khawatir, Tahun sekarang engkau ingat, Tahun yang akan datang, Engkau lupa memberikan rezeki kepada aku. Lebih mulia semut, Apalagi orang kalimanggis? Hah? Lebih mulia mana? Semut sama orang kalimanggis? Siapa bilang? Kalau siap, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Barang siapa setiap hamba menyandarkan diri masalah rezekinya kepada Allah, Bersandar kepada Allah, Maka siap-siap akan menerima kenikmatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbah. Tapi barang siapa? Mereka bersandar kepada makhluk Allah lainnya, Maka siap-siap akan mendapatkan kekecewaan. Kenapa sih? Maka dari itu fungsi cinta. Fungsi apa? Itulah fungsi cinta. Lu ketawa-ketawa sih lu. Tau cinta. Apa cinta? Lu ngapa tong? Lu tawa aja lu tong lu. Enak sahabat lu. Anak sahabat tak? Men tau-tau aja lu cinta-cintaan lu tong lu. Udah selunat belum lu? Kapan? Mana bapak ini? Lihat. Anak segini udah tahu cinta. La ilaha illallah. Saya lagi bingung anak SD. Cuka-sukaan. Ayah bunda. SMP SMA. Abi Ubi. Begitu putus jadi janda. Geblok ih. Na'udhu billahi min. Pak, bu selamatin dong anak-anak kita. Ibu umur segitu. Bapak umur segitu lagi ngapain pak? Udah tahu cinta emang? Borok-borok cinta bib. Ngelihat perempuan aja gemeter. Betul gak? Lihat tuh anak sekarang begitu lu generasi mecin tong. Mudah-mudahan ibunya ada. Bapaknya ada gak? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Masalah rezeki Allah sudah punya tanggungan. Di dalam kitab Tauhid. Yang dikarang oleh Lahbib Uthman bin Agil bin Yahya. Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadith kudsi beliau mengatakan. Jika aku kumpulkan hambaku dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman. Baik itu manusia, binatang, jin. Sekalipun seluruhnya aku kumpulkan di tanah yang lapang. Jika mereka satu permintaan masalah rezeki. Aku akan memberikan sebagaimana. Aku mencelupkan jarum ke dasar lautan. Lalu aku kumpaskan kepada mereka. Dan mereka mendapatkan rezeki dengan apa yang dia inginkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Saya mau tanya. Rezeki itu berupa uang aja apa banyak? Banyak apa berupa uang? Yakin banyak. Kenapa tiap doa minta duit, minta duit, minta duit, minta duit? Betul gak? Hamba Allah kalau doa ini gak jauh. Gak jauh. Ya Allah. Lo bakal rezeki air ini. Betul gak? Minta rezeki banyak. Mau. Buat apa? Buat apa? Buat ibadah. Lo ketemu duit apalagi perempuan. Lah. Skin care lo beli. Air liner satu kotak. Eyeshadow, blush on. Wah semacam-macam warnanya. Sedekahnya kemana? Lupa. Bapak dikasih rezeki banyak. Lupa. Cari slot. Rezeki. Bini kedua, bini ketiga, bini keempat. Betul gak? Allahumma. Ini hari kita doa nih. Mau aminin gak? Ya Allah mudah-mudahan rezeki kami dibanyakan ya Rabb. Kita pulang nih sampai rumah. Buka pintu kamar. Begitu kebuka ketiban kita duit. Kaget gak? Kena jantung, pae. Rezekinya manfaat. Mintanya apa? Ya Allah. Berikan kami rezeki yang banyak. Yang berkah. Yang halal. Yang tidak akan pernah menjadi fitnah dunia. Dan akhirat. Itu doanya. Kilobak. Rezekilobak. Ketiban duit lu, pae. Yang kedua. Kita selalu minta sama Allah. Ya Allah panjangkan umur aing. Betul? Betul. Emang mau umur panjang? Mau umur panjang? Yang lain mati lu sendirian? Mau? Mandi sendiri. Pakai kain kapan sendiri. Ngelinding sendiri. Nguruk sendiri. Mau? Minta sama Allah. Ya Allah panjangkan umur hamba dalam taat kepadamu. Itu manfaat doanya. Yang ketiga. Ya Allah. Masukkan hamba ke dalam syurga. Emang syurga punya bapak lu. Betul gak kiai? Ini rata-rata. Jamaah kan begitu. Mintanya. Kalau kiai mah beda. Ya Allah. Masukkan hamba ke dalam syurga. Firdausul a'la yang tertinggi. Yang di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Itu doanya. Masukkan hamba ke dalam syurga. Pantes tadi saya ngomong. Emang di syurga ada orang dalam lu? Bu, pak. Saya mau tanya. Kita lebih milih neraka apa syurga? Neraka? Orang Kalimangis beda sendiri kayaknya. Pengen masuk syurga, pengen masuk neraka. Emang pernah tahu isi syurga? Kenapa mau masuk syurga? Bingung kan jawabannya? Mau gak masuk neraka? Banyak artisnya. Mau gak? Kenapa gak mau? Emang udah tahu isinya? Tom, gue pengen nanya. Lu udah tahu neraka? Emang rumah tangga ibu bapak lu neraka? Jangan begitu, Tom. Lu buka-buka aib aja. Masuk neraka kita gak mau padahal kita belum tahu isi neraka. Masuk syurga kita pengen banget. Tapi kita gak tahu nikmatnya daripada syurga. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Sekeji apapun hati kita, sejahat apapun kita, kepada Allah. Jauh dari Allah. Tak kalah kita taubat kepada Allah. Dosa kita diampuni oleh Allah. Yang saat ini saya mau tanya, Mau gak nih kita taubat kepada Allah? Kapan? Tunggu, Bip. Umur 55 lah. Umur umat Nabi siapa yang tahu? Nabi meninggal umur berapa? 60. Yang 60 tahun ada di sini. 3 tahun lagi. Betul gak? Yang 63 ada. Tinggal cabut sikring. Pai. Bip, ada yang umur 70? Ada. Itu rezeki bonus dari Allah. Gak lama lagi juga nyusul. Betul gak? Setiap yang Allah SWT dalam firman Kullu nafsim da'ikatul Setiap yang bernyawa, Setiap yang bernafas, Pasti akan persiapan kita kematian apa. Rezeki udah Allah tanggung. Dan itu hanya Allah yang tahu Kapan rezeki itu datang kepada kita. Umur dipanjangkan oleh Allah. Allah yang tahu juga Kapan kita dihidupkan. Kapan kita dimatikan oleh Allah. Tugas kita cuma satu. Ambil bekal dunia ini. Untuk akhir, Salah satu duduknya kita di dalam majlis seperti ini. Ini adalah salah satu bekal kita di Yomil Qiyamah. Ibu gerah gak bu? Keringetan gak? Insya Allah keringetnya akan jadi saksi di Yomil Qiyamah. Bapak panas gak pantat? Pegelnya akan menjadi saksi di Yomil Qiyamah. Coba Ni'mat yang mana yang kalian dustakan? Wahai hambaku. Diingetin sama Allah. Emang dasar kita teboga otak. Paham teboga otak? Otaknya Allah. Kosong. Orang kalau mau ngomong otak ditaruh di atas apa di bawah? Berarti Allah nyuruh kita tuh mikir dulu baru ngom. Kalau orang ngomong dulu baru mikir otaknya di mana? Paham ya? Makanya Allah kasih otak kita di at. Saat kita ngomong pikirin tuh baru ngom. Untuk tugas perempuan. Perempuan nih kalau ngomong pake hati, pake hati, pake hati. Lu pake perasaan mulu. Tapi jujur pak. Emang perempuan begitu pak? Perasaan tuh ibarat kaca pak. Woi. Woi. Kaca lu tau kaca gak? Lu ngaca gak? Ngeliat hidung miring nyamping kanan nyamping kiri. Keliatan gak? Cemong apa ketipisan. Keliatan gak? Itulah cermin. Perempuan itu perasaannya kayak cermin pak. Gak bisa disakitin. Ngomong yang lembut sama perempuan. Jangan dikit-dikit marah, ngomel gak jelas-jelas. Lu kayaknya ada depresi pak. 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 Perempuan itu ibaratnya cermin. Kalau cermin bagus, utuh, rapi. Kalau dielap terus makin cantik gak? Makin bagus gak? Tapi kalau dilempar dengan batu, hancur gak? Bisa gak kita susun lagi? Bisa. Tapi bisa jadi sempurna lagi gak? Dari sebelum di... Itulah hati seorang wani. Bapak mulai sekarang ngomong yang lembut-lembut sama istri ayah. Keper kutut. Cinta. Sweetie. Zaujati. Embel. Enak gak ibu dengarnya? Nih sekarang saya mau panggil yang wanita. Sayang. Senang. Senang. Urusannya gue yang gak senang. Bini gue nungguin nih di rumah nih. Sekali manggis lo panggil sayang katanya. Bu. Bu. Itu ibarat hatinya seorang wanita. Kenapa sih perasaan wanita diibaratkan dengan cermin pak? Bapak lihat aja kehidupan. Abis mandi. Ngaca. Pakai baju. Dandan. Pakai kerudung. Benar? Benar? Keluar kamar ketemu jendela. Makan bubur samping meja. Ada kaca. Pakai helm. Lihat. Sepion pak dibalikin. Betul? Begitu jalan. Sepion gak nengok belakang kanan kiri kagak. Lihat mukanya. Coba lihat kalau perempuan udah naik motor. Sepionnya kayak doa. Betul gak? Makanya saya paling gede. Kalau jalan naik motor nih naik mobil. Depan saya perempuan. Sen kiri. Beloknya kanan pak. To the power of ma'amak. Tapi inilah kehidupan seorang wanita. Kalau rezeki Allah sudah atur. Mati yang Allah sudah atur. Jodoh diatur gak? Semua ada dalam peraturan. Ini pak. Ini kadang orang suka salah kaprah pak. Kadang saya kalau lagi live di tiktok. Ini saya lagi nge live nih. 1.900 yang nonton Alhamdulillah. Ini lagi nonton nih. Sekadang di tiktok tuh kadang suka ngomong. Habib minta doanya. Biar saya dapat jodoh. Yang ngomong laki. Yang ngomong. Saya tanya. Kerja gak? Belum Habib. Lu kerja. Gajian. Jejerin duit di perut. Perempuan mana pasti bakal mau? Betul gak? Karena Allah sudah mengkodratkan seorang wanita. Wanita itu. Gila. Sama. Betul? Karena cantik itu butuhmu. Setuju? Sarangyo. Tuh coba kita lihat. Allah sudah atur kita. Perempuan ada porsinya. Laki ada porsinya. Jadi yang mana yang kita lagi. Saat-saat dimana kita butuhkan. Allah berikan buat kita. Orang minta air. Habib. Biar cepat. Diberikan keturunan. Ada doanya. Habib. Doain. Biar hati tenang. Yang mugallibal gulub. Tabit kalbi ala. Habib. Minta doanya. Biar hati jauh dari kotor. Bisa fokus ibadah sama Allah. Jauh dari kemaksiatan. Selalu ingat sama Allah. Yang mugallibal gulub. Tabit kalbi ala dini. Allahumma salli ala sirina muhammadin tibil kulub. Wada waiha wa abdani. Kalau orang sakit bacain salawat itu juga. Insya Allah sembuh. Kadang orang minta air. Bip. Minta doanya dong. Buat apa? Biar cepat nikah. Oh mau nikah? Iya. Terus. Kalau gue doain. Lu berubah jadi bread pit. Usaha. Nih buat yang laki-laki. Woi. Anak muda. Anak muda. Usaha. Eh laki-laki. Cari uang. Cari rezeki yang banyak. Yang halal. Buat apa? Buat ngelamar si doi. Neng. Perempuan sudah diangkat harkat martabatnya oleh Allah. Betul gak? Syurga ada di bawah telapak kaki siapa? Ibu apa bapak? Ibu. Syurga ada di bawah telapak kaki ibu. Perempuan mendapatkan satu kemuliaan. Bisa mengandung seorang anak. Yang sampai sembilan bulan sepuluh hari. Bisa dibawa kemana aja. Dan gak ada. Kata lelah. Rito. Ikhlas. Tapi tolong. Wahai para wanita. Jangan rendahkan diri kalian di depan laki-laki model begini. Usaha. Usaha. Saya mah nunjuknya bagaimana aja. Saya mah. Jangan gampang sama laki-laki dong. Perempuan mahal dikasih bunga. Mesem, mesem, mesem. Gedek gua. Ayang. Aku abadikan cintaku daripada bunga ini. Tolong terima cintaku, ayang. Neng jawab. A-a-a. Ayang juga lope-lope. Saya mau tanya. Pak Tiai, maaf. Uta, Tiai. Saya mau tanya. Yang dikasih bunga orang hidup, orang mati. Jujur jawab. Yang hidup, orang mati. Berarti neng lagi disumpahin. Pak. Lubang gak dikasih bunga. Demi segenggam bunga, aku korbankan kehormatanku. Amit, amit. Neng, kalau ada laki-laki yang bilang, menyatakan. Neng, I love you. Jawab. Neng, maaf. Saya gak butuh. I love you. Saya butuh. Gobil tu. Entuh baru perempuan terhormat. Saluh ala Nabi Muhammad. Jangan ditebrokin tangan. Ntar gua terbang bagaimana? Ya di burung darah lu gua lu. Paham ya? Paham ya? Harus punya harga di suami sama yang belum dapet jodoh. Mudah-mudahan dipertemuin jodohnya. Yang pacaran, Allah putusin pacarannya. Mau ngapain pacaran? Mau ngapain? Omongan dusta-dusta, neng. Neng, ya gua kan laki-laki, neng. Gua dulu juga pernah ngegombal, neng. Makanya ipah mau. Neng. Hidup itu gombalan, neng. Kalau ada laki-laki, neng. Kita jalan yun, neng. Ya, gak jauh. Palingan-palingan. Kuningan Islamic Center. Taman kota. Belinya sebelah. Kenyang kabak? Berak-berak. Habib kau tahu, banyak yang cerita. Ih, gua mah anak kota lu. Jee, sembarangan. Gua emang ngemal. Modal aqua. Tuh. Tuh. Neng. A-A, ada rejeki nih, neng. Besok-besok. Tanya, neng. Rejekinya berapa ya, A? Kalau dia bilang cuma 10 ribu. Ya, gak jauh. Pasti cimol. Pasti. 5 ribunya lagi buat apa? Bensin. Bensin. Lu ya, begitu lu ya. Anak hadro, dari ini dapet 32 ribu. Jalan sama doi. Bentar malam nih dia pulang. Begitu pulang rumah hujan gede banget. Neng ngelfon. A? Di mana? Di rumah, neng. Kenapa, neng? Neng sendirian, A? Oh. Si neng tinggalnya di sana. Taman Kota. Sebelah SI. Belakang BNI. Ngomong tuh. Dari Kalimanggis ke sana jauh gak? Kalau kata cinta. Caket. Betul ya? Caket. Kalimanggis Taman Kota Madak. Keluarin motor. Neng beneran sendirian? Iya. Aing meluncur, neng. Jalan lah nih naik motor. Motor nungging. Kalau mau ee gak pake ngeden. Jalan sampe depan. Sampe perempatan. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele 25 ribu, sisanya dia masih baik lah ngasih orang tuanya 7 ribu geblek 7 ribu ngasih orang tua tapi gak apa-apa, lihat bah begitu udah sampai di depan bensin, oh tukang bensin, gak ada kira-kira ini demi cinta ditinggal gak tuh motor ditinggal gak tuh motor padahal masih megang beli bensin si Eneng ngitip martabak beli bensin apa beli martabak demi menggapai cinta si Eneng sampai pasar Ciawi ketemu tukang martabak, lihat menu nya 18 ribu, telur 2 telur 3, 23 ribu pilih yang mana yang namanya laki-laki beli 5 gengsi beli yang 3 telurnya 23 sisa uang berapa lu giliran duit cepat amat ngitungnya lu 2 ribu jalan, begitu sampai di olecet wujan gede kenceng luar biasa nadu apa jalan terus nadu apa jalan terus ngelihat pohon pisang tebang pohon pisangnya Neng, asal kau tahu air hujan akan menjadi saksi pengorbanan cintaku kepadamu tak akan terhalangi dengan butiran-butiran air hujan yang turun di malam ini Jie Habib tahu aja ngarang-ngarang gua ngarang sampai lah ke taman kok begitu sampai ketok pintu yang buka pintu mau kumis mablang hmm amalikum hmm siapa saya pak siapa ujang kenapa jang ini ujang cuman bawain martabak buat Neng oh iya buka pintu ambil martabak gak bilang makasih sih bapak kecewa gak tuh sini kecewa gak enggak gak bakal kecewa kalau karena cin gak bakal kecewa kenapa yang ngambil calon mertua betul tapi dalam hati mah gedeg tadi katanya sendirian sekarang mah ada bapak maknya telepon Neng tuh martabak udah dipalak sama bapak tadi katanya sendirian Neng iya tadi bener sendirian terus sekarang kok cepat banget pulangnya iya orang tadi keluar cuman kondangan di belakang rumah sangking cintanya si Aak ini geplok gak nanya emang kemana gak nanya karena senang karena cin pulang gak ada gak ada hati ngedumel puas hatinya karena cin coba cintanya itu dirubah untuk Nabi Muhammad s.a.w. tidak akan pernah seseorang tidak dipandang oleh Nabi jika cintanya penuh dengan pengorbanan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam perkumpulan ini diniatkan niatkan dari sekarang ya Allah berikan kami taufiq hidayah sehingga kami keluar dari tempat ini Allah jadikan kami sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah itu permintaan setiap hamba Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina'adha mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah perkumpulan yang selalu keluar dari tempat ini saling terikat kasih sayang karena Allah dan insya Allah Allah matikan kita dengan banyaknya rezeki saat dimatikan khusus khatimah dan diterima amal ibadah kita dihadapan Allah amin ya Rabbah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati